Kali ini saya sedang di pabrik pengolahan Lidah Buaya Ngomong-ngomong soal lidah, saya jadi ingat sebuah lagunya lagu tahun 70 Mungkin lagunya gini Memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata Wah lagunya jadi ingat masa lalu ya Buat anak milenial, gak tau lagu ini Ntar gugling lah, itu nyanyi, yang nyanyi kalau gak salah Bob Tutup Oli Bukannya Bob Tutup Oli ya Bukan Bob Tutup Oli ya, tahun lama lah ya Nah terus apa hubungannya Lidah Buaya sama lagu tadi Memang lidah tak bertulang Begini, saya sering denger bo Lihat, orang sales itu mulutnya manis Betul ya Kalau ngomong, kalau belum beli Luar biasa, udah beli hilang Kenapa? Ya tadi lidahnya tak bertulang, ngomongnya enaknya aja Yang penting closing, habis itu selesai menghilang Teman-teman sekalian Mulutmu, harimaumu Jadi mesti jaga lidah kita ngomong Kalau memang tidak bisa penuhi Jangan asal ngomong Besok bisa kirim, gak bisa pak Yang penting closing dulu No Kalau gak bisa ngomong, gak bisa Wah terus kalau gitu bisa beli sama yang lain aja Tidak apa-apa pak Kalau memang Bapak butuh urgent Kami tidak bisa penuhi sekarang Silahkan pak Karena saya sih bisa ngomong Bisa kirim sekarang Tapi kalau gak akhirnya Bapak kecewa Bagi saya pak, yang penting adalah hubungan baik antara kita Bukan sekedar bisa atau tidak Jadi teman-teman sekalian lidah tak bertulang Bisa asal ngomong Tapi itu berbahaya Seorang sales yang profesional adalah seorang sales Yang bisa menjaga integritasnya Ketauan dari apa? Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan Bukan sekedar asal ngecap Makanya orang bilang Kecap nomor satu dunia No Mulai hari ini Lidah buaya memberikan inspirasi Asli dari Pontianak Kalau mau beli silahkan ke Pontianak Beli dari buaya Nah mari kita jaga lidah kita Perkataan kita Tunjukkan Anda seorang sales profesional Yang punya integritas Katakan A, A, B, B Hitam-hitam, putih-putih Lebih baik Kita kehilangan order Daripada kehilangan kepercayaan Mari jaga lidah perkataan Terima kasih Terima kasih.